Halo selamat datang lagi dari games ID di video kali ini gua bakalan unboxing playstation portable atau biasa kita kenal dengan PSP ini gua beli second karena tau sendiri lah ya PSP ini udah nggak ada yang bener-bener baru di stop produksinya juga udah lama banget dan di tahun 2020 ini gua beli lagi ini gua beli dengan harga 600 ribu seharga satu game baru Nintendo Switch atau PS4 untuk harganya sendiri sebetulnya tergantung kelengkapan dan juga tipenya yang gua beli ini seri 3000 menurut gua ini seri paling oke dibanding seri lainnya dan disini boxnya agak berbeda dari yang biasanya karena yang biasanya tuh boxnya pendek dan memanjang ke samping sementara kalau yang ini itu agak panjang ke atas dan lebih tipis ini merupakan box dari Regen 1 langsung aja kita buka pertama kita dapet manual ternyata masih bagus ya manualnya dan lengkap juga loh manualnya untuk barang yang terbilang udah lama sih ini cukup lengkap ya kemudian ada charger dan juga kabelnya portnya ini bukan pakai micro USB ataupun type-c ya ini tuh pakai model yang bulat gitu kita juga dapat UMD universal media disk ini merupakan bentuk dari game fisiknya PSP sedikit info aja jadi PSP ini masih pakai disk dengan ukuran yang kecil beda dengan Vita ataupun 3ds yang udah ngegunain cartridge untuk satu layer disk ini maksimal kapasitasnya 900 MB sedangkan yang dua layer itu bisa sampai 1,8 GB ini dia PSP seri 3000 ciri yang paling ketara di seri 3000 ini di bagian belakangnya pinggiran ringnya itu tipis beda dengan seri 1000 ataupun 2000 yang lebih besar di bawah layarnya ada tombol home volume kecerahan layar dan juga star select di bagian sampingnya ada tombol power ini analognya cukup unik ya kecil terus mendem lagi kurang suka gue dengan modelnya karena kita enggak akan leluasa gitu menggerakinya ini tuh modelnya sama kayak dia analognya 3ds tombol L1 R1 nya enggak ada tombol tombol L2 atau R2 ini ada port micro USB untuk mindahin datanya bagian belakang ini tempat kita bisa masukin CD gamenya nah untuk memori sendiri dulu ini tuh paling ngeselin karena memori stick Pro Duo ini khusus dibuat Sony jadi enggak universal ya tentunya dulu harganya juga lebih mahal dibanding memori lain dengan size yang sama tapi untungnya sekarang udah murah dan juga bisa diakalin juga sih sebenarnya untuk fisiknya masih oke lah ya terbilang oke kalau gue bilang bodinya emang udah nggak mulus tapi yang penting layar dan juga tombolnya masih normal dan masih cukup enak ini dimainin oke sekian dulu untuk video dari rgames ID nanti gue bakal coba ulas lebih detail mengenai PSP ini sampai jumpa di video berikutnya dadah